Silahkan duduk kembali Bapak-Ibu. Shalom Aleyhim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, Jangan Melihat Debu. Apa maksud dari ayat ini, Bapak-Ibu? Kita akan lihat saja ayatnya di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-13, di ayat yang ke-11. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Lukas, pasal yang ke-13, ayat 11. Kalau sudah ketemu, saya bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan tampaklah seorang wanita yang telah 18 tahun memiliki roh kelemahan, dan dia bungkuk dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Sampai di sini, pembacaan kitab suci kita. Saudara yang terkasih, secara sepintas, kita akan melihat sebuah cerita di sana. Bagaimana ketika Yeshua menyembuhkan seorang perempuan yang badannya bongkok seperti ini, Bapak-Ibu. Dan dia menderita bongkok itu karena ada roh yang menguasai dia. Dan dikatakan bahwa dia menderita selama 18 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan, seorang wanita yang 18 tahun, hidupnya hanya melihat ke bawah. Makanya saya kasih tema, jangan melihat debu. Karena yang dilihat itu selalu debu. Yang dilihat itu tanah, karena begini terus. Dia tidak bisa tegak. Kalau ditegakkan, pasti sakit. Kalau dipaksa mendongak, dia tidak mampu. Sampai akhirnya, dia ketemu dengan Yeshua. Dan perjumpaannya dengan Yeshua, itu mengakhiri semua penderitaannya. Jadi, Bapak-Ibu, saya akan mengambil arti rohani dari gambaran perempuan yang 18 tahun, dia tidak bisa melihat keindahan. Begitu, dia ketemu dengan Yeshua, semua penderitaan berakhir. Dia melihat keindahan. Dia berdiri tegak. Dia normal kembali. Dia bisa melihat apa yang ingin dia lihat. Dia bisa mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan. Jadi, saudara-saudara, jikalau kita melihat dari kisah ini, biasanya orang hanya berkata, bahwa ini sebuah kisah tentang penyembuhan seorang perempuan. Hanya sampai di situ. Tetapi, jikalau kita mau melihat secara alam supranatural, secara rohani, maka kita menemukan sebuah kisah bagaimana kehidupan kita sebelumnya. Sebelum kita berjumpa dengan Yeshua, sebelum kita mendapatkan keselamatan, yang kita lihat hanyalah debu tanah. Bahkan, saat kita mati, yang kita lihat adalah api neraka. Tetapi, sejak kita ketemu dengan Yeshua, maka, segala penderitaan, tantangan, yang sudah mencegat kita, itu tidak akan pernah terjadi dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya juga bisa menggambarkan kisah ini, bagaimana kita mungkin ada di antara saudara yang dirumah, di berbagai negara, di belahan dunia manapun, yang sedang mengikuti streaming, yang saya lakukan pada saat ini. Mungkin saudara berkata, oh itu saya, memang tubuh saya tidak seperti perempuan itu. Saya berdiri tegak. Tetapi, saya tidak pernah melihat keindahan. Saya tidak pernah melihat mujizat. Yang saya lihat, sama seperti perempuan itu. yang ada di dalam hidup saya, hanyalah tantangan, tekanan, penderitaan. Dan setiap saya menjalani hidup ini, selalu saya berbenturan dengan masalah. Saya berbenturan dengan tantangan yang saya tidak bisa untuk menyelesaikannya sendiri. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau melihat dan menjabarkan perempuan ini yang hanya melihat tanah, dan sekarang ketika berjumpa dengan Yesua, dia bisa melihat keindahan. Saya pun bisa menjabarkannya bagaimana perjalanan hidup kita, agar kita yang sudah berjumpa dengan Yesua, dan masih melihat penderitaan-penderitaan. Kita harus mengakhirinya. Karena saya percaya bahwa hanya di dalam Yesua, segala sesuatunya itu bisa berubah. Hidup kita menderita seperti apapun, kalau berjumpa dengan Yesua, pasti bisa berubah. karena perjalanan hidup kita itu ibarat seperti rumah. Apakah kita itu didirikan di atas pasir, atau kita didirikan di atas batu. Tergantung kita mau berada di mana, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya akan ajak saudara untuk membaca kembali ayat firman Tuhan menjadi sebuah gambaran di dalam kehidupan kita supaya saya bisa meluaskan firman Tuhan ini tidak hanya bercerita tentang seorang perempuan yang hanya melihat ke tanah, tetapi dia melihat keindahan, melihat segala sesuatu, apa yang dia inginkan, dia bisa dapatkan. Begitu juga di dalam perjalanan hidup kita. Selama kita meyakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, janjinya Tuhan itu pasti ditepati. Dan saya percaya, apapun, sekali lagi, apapun yang kita harapkan dan inginkan, pasti Tuhan wujudkan. Mari kita buka di dalam kitab Matai atau Matius, pasal yang ketujuh. Saya ajak untuk kita bersama-sama membaca di ayat 24 Matius 7 ayat 24 Saya akan tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Matius 7 ayat 24 dan seterusnya. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Perhatikan kata melakukan. Aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir. Dan bertiuplah angin dan semua yang melanda atas rumah itu. dan dia tidak runtuh karena dia telah dipondasikan di atas batu karang. Dan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia akan disamakan dengan seorang yang bodoh yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu dan ia runtuh dan keruntuhannya itu sangatlah hebat. Dan terjadilah ketika Yeshuwa telah menyelesaikan perkataan itu. Kerumunan orang itu terpesona pada pengajarannya. Sebab ketika sedang mengajar mereka, dia seperti orang yang berotoritas dan bukan seperti ahli kitab. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih di sini ada sebuah gambaran yang Yeshuwa ajarkan kepada kita menjadi sebuah perumpamaan. Yaitu setiap orang yang mendengar perkataan Yeshuwa dan melakukannya. Apa yang dimaksud melakukan di sini adalah tidak cuma berorientasi hanya pada hal-hal yang sifatnya rohani. Tetapi juga hal-hal yang sifatnya jasmani. Kenapa begitu banyak orang di dalam dunia ini seringkali ketika dia berhadapan dengan situasi dan lingkungan yang tidak nyaman, dia jadi ikut tidak nyaman. Saya jadi ingat sebuah kisah yang pernah saya dengar. Diceritakan di situ ada perlombaan melukis Bapak Ibu. Semua orang diberi kesempatan untuk membuat lukisan. Lukisannya diberi tema ketenangan. Orang-orang mulai dengan keahlian mereka melukis yang namanya ketenangan. dan ternyata Dewan Juri memberikan kemenangan kepada lukisan yang berbeda dari orang pada umumnya. Orang-orang yang umum dia melukis ketenangan itu sebuah gunung dengan telaga yang sunyi lalu dia tulis ketenangan. Ada juga orang yang melukis sedang bermeditasi dan ditulis ketenangan. Kemudian ada juga yang menulis menggambar sebuah lukisan di sebuah desa yang sepi yang hanya ada satu rumah saja dan dia ditulis ketenangan. Tetapi sayang sekali semua lukisan tersebut tidak ada yang menang. justru kemenangan itu dialami oleh seseorang yang melukis di mana ada seekor burung yang sedang memberi makan anak-anaknya sementara angin badai angin besar melanda di sekitarnya. Burung itu memberikan makan kepada anak-anaknya. Saudara tentu orang-orang yang lain protes. Dia katakan bukankah ini bukan sebuah ketenangan kenapa dimenangkan. Sebuah gunung dengan telaga yang sunyi itu kan ketenangan. sebuah rumah yang sepi tanpa tetangga sama sekali itu juga sebuah ketenangan. Tetapi kenapa lukisan yang seperti ini kok dimenangkan. Lalu dewan juri berkata ketenangan yang kalian lukis itu adalah ketenangan yang ada dari luar. Tetapi ketenangan yang dimenangkan itu adalah ketenangan yang ada dari dalam. Sekalipun suasana angin ribut sedang melanda tetapi burung-burung itu merasa tenang karena ada perlindungan dari induknya dan memberikan makan. dan itu ketenangan yang datangnya bukan dari luar tetapi ketenangan yang berasal dari dalam. Nah Bapak Ibu yang terkasih oleh karena itu mari kita belajar kita pertanyakan sebuah pertanyaan yang penting bagi kita apakah kita saat menjalani kehidupan di dunia ini betul-betul kita tenang atau kita sedang panik atau kita sedang ketakutan bahkan yang dilihat seperti perempuan tadi dia tiap hari hanya melihat debu tanah tidak pernah melihat keindahan kenapa apakah kita saat ini sedang menghadapi ketakutan saudaraku yang terkasih setiap manusia di dalam menjalani kehidupan ini selalu berusaha untuk dapat menikmati kehidupan dan perjalanan hidup itu bisa digambarkan sebagai seorang yang mendirikan rumah apakah kita mendirikan rumah itu di atas batu karang seperti gambar ini saudara-saudara rumah di sini tentu berbicara bukan cuma rumah secara fisik rumah secara rohani tetapi saya juga bisa mengatakan rumah kehidupan kita apakah kehidupan kita memiliki dasar yang kuat sehingga sekalipun kondisi dan keadaan yang tidak menguntungkan suasana di luar sana seperti angin ribut tetapi bisakah kita tenang seperti lukisan yang saya gambarkan tadi seekor burung yang memberikan makan kepada anak-anaknya sekalipun suasana di luar penuh dengan angin yang ribut tetapi burung-burung itu merasa tenang bersama dengan induknya dia merasakan keindahan di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan nah sekarang pertanyaan kita Bapak Ibu apakah benar dalam situasi yang sampai sekarang orang masih menyebut munculnya corona di mana-mana apakah saudara juga masih dalam keadaan tenang atau saudara sedang ketakutan saya beritahu selama kita berpegang teguh kepada Bapak Yahweh apapun situasi keadaan dunia kita akan tetap tenang karena hanya di dalam Yahweh ada damai sejahtera ada perlindungan yang kuat corona 19 belum berakhir tetapi kalau saudara menyaksikan sebuah film saya lupa kemarin saya menyaksikan sebuah film yang baru dirilis di Amerika saudara dan disana menceritakan tentang sebuah kisah dimana sudah diprediksikan nantinya akan ada kasus yang lain yang lebih mengerikan dari COVID-19 yaitu COVID-23 sudah diprediksi dan bukan diprediksi sebetulnya sudah direncana ya ini kelompok-kelompok yang saya menyebut di illuminati sudah betul-betul tidak lagi punya hati nurani saudara-saudara COVID-19 orang dibikin ketakutan sampai banyak yang mati sekalipun orang tidak kena COVID di COVID-kan bapak ibu saudara yang terkasih ini yang membuat orang ketakutan tetapi saya perlu kasih tahu kepada saudara mau COVID-19 kek mau COVID-23 kek mau COVID-50 kek mau COVID-19 apapun tidak perlu takut selama kita bersama dengan Bapak Yahweh kita akan tenang amin haleluya lah sekarang kalau kita takut terus kita mau apa mau lari ke planet lain gak ada planet saudara-saudara mau lari ke bulan gak ada orang yang pernah menginjakkan kaki di bulan kita mau ngapain ya sudah hadapi saja dengan berani wang kita tidak sendiri tapi kita bersama dengan Bapak Yahweh haleluya ada sebuah film saudara-saudara dari Hollywood yang saat ini sedang dan sudah mulai dirilis namanya Songbird ya Songbird itu burung yang bernyanyi ya yang akan tayang di tahun 2021 2021 akan tayang saudara-saudara dan kalau saudara lihat cuplikan-cuplikannya saudara akan menemukan di sana bahwa video atau film itu sudah memprediksi atau mungkin saya lebih bisa mengatakan merencanakan kelompok-kelompok mereka dari di Illuminati kelompok itu dia sudah menceritakan di film itu yaitu virus covid yang bermutasi menjadi covid 23 oh takut gitu gak perlu takut saudara-saudara ngapain kita takut wong paling-paling mati saja kok takut mati besok mati lusa mau 10 tahun mau mati sekarang podowai ya kan oh kita semua akan mati kecuali Yesua datang jadi ngapain kita takut saudara-saudara jalani saja hidup ini dengan percaya itu prediksi dari film itu dan disitu seseorang menunjukkan tanda yang ada di tangan sebagai orang yang sudah kebal karena divaksin katanya dan jika tidak maka orang-orang yang tidak mau divaksin ditembak sama militer itu sudah diceritakan di video itu film itu tunggu saja tanggal mainnya tahun 2021 akan dirilis saudara-saudara dan nanti terjadi itu di video itu pemaksaan pemasangan virus oh virus kok dipaksa ya saudara-saudara enggak peduli orang mau alergi obat kek mau apa enggak urusan pokoknya harus dipasang ya dikasih vaksin nanti akan dilakukan tes dari rumah ke rumah yang tidak dipasangi atau tidak di vaksin maka dia akan dibunuh saat itu juga dan pemerintah akan menjadi otoriter pertanyaannya mungkinkah ini akan dilakukan oleh New Age Movement dengan konsepnya New World Order ya sistem pemerintahan zaman baru sistem pemerintahan tunggal dan itukah yang disebut anti Hamasyah kita tonton saja waktunya sudah tidak lama Yeshua akan segera datang kembali untuk yang kedua kalinya yang penting kuatkan iman kita sampai saat nanti sangka kalah berbunyi dan kita akan diubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan bapak ibu saudara ku yang terkasih saat ini kalau saudara lihat ya di youtube itu sudah ada trailernya atau ekstra apa eklannya ya saya sudah lihat judulnya songbird saudara boleh cari itu ya videonya di youtube saudara itu sebetulnya adalah rencana seperti dulu itu kan sudah direncana nanti akan terjadi begini begini sudah direncana semua dan sekarang sudah ketuk palu harus terjadi maka doa saya Tuhan percepat waktumu dan kita memang betul bukan sekarang ini waktu betul-betul cepat ya sudah saudara cepat sekali waktu sekarang saya berpikir jangan-jangan seperti prediksi atau rencana yang ada di songbird itu yang bakal terjadi seperti covid-19 dulu juga sudah pernah diceritakan melalui kisah saudara pernah lihat gak video saya yang menceritakan tentang film contagen ya saya pernah sampaikan itu saudara boleh cari nanti video materi saya itu sudah diprediksi nah bapak ibu yang terkasih tetapi yang terpenting saat ini adalah jangan kita takut selama kita mendirikan rumah kehidupan kita di atas batu karang maka kita akan berdiri teguh iman kita tidak akan pernah goyah karena disana diceritakan rumah yang berdiri di atas batu karang itu akan menghadapi tiga tantangan besar saudara kita akan lihat tantangan yang pertama yaitu turun hujan turun hujan ini adalah hambatan yang datang dari atas karena yang langsung menghantam atap rumah bapak ibu jadi fondasi yang kuat juga atapnya harus kuat karena ada serangan yang datang dari atas jika saudara beli rumah dan saudara pengen tahu rumah itu bocor atau tidak dilihat sewaktu ada hujan karena corcoran juga akan kelihatan kualitasnya dari bocor atau tidaknya sewaktu hujan kalau bocor berarti mutunya jelek kalau saudara beli rumah rumahnya bagus nih corcoran tapi saudara lihatnya pada waktu tidak hujan saudara berkata wah ini keren ini rumah tapi begitu saudara beli saudara menempati saudara merasa nyaman tiba-tiba waktu hujan pernyata corcorannya itu retak semuanya terjadi kebocoran dimana-mana apakah kita nyaman saudara-saudara tentu tidak jadi ini yang pertama serangan itu datangnya dari atas oleh karena itu jika ingin tahu ini kalau saya gambarkan dalam iman jika ingin tahu iman kita bocor atau tidak lihatlah sewaktu datang hujan hujan apa hujan percobaan hujan problem hujan tantangan yang sering kita lihat saudara-saudara baru gerimis itu gerimis saja sudah bocor bahkan atapnya sudah tidak sanggup untuk menopang hujan gerimis itu menjadi gambaran baru ada tantangan kecil-kecil saja iman kita sudah nguling sudah tidak berani untuk kita melangkah maju oleh karena itu yang terpenting saat ini adalah kita harus total mengandalkan kekuatan Bapak Yahweh dengan kita mengandalkan kekuatan Yahweh pasti kita akan aman kita tidak akan goyah jangankan problem yang kecil problem besar pun kita mampu hadapi kalau saya sering memberi pengertian begini saudara kalau ada tantangan ya sudah hadapi saja tantangan itu ngapain kita mesti berlari sana berlari sini ketakutan ini itu buat sebuah pertanyaan kecil kalau saya tidak bisa menghadapi tantangan itu terus muabah itu saja pertanyaannya toh juga kita tidak mampu melakukan apa-apa ya sudah kita serahkan saja kepada Tuhan apapun yang terjadi terjadilah karena saya yakin Bapak Ibu Bapak Yahweh itu bisa memakai tantangan untuk membuat kita semakin maju tantangan itu ibarat seperti anak panah yang ditarik ke belakang seolah-olah kita berkata Tuhan kok ini jadi kayak mundur Tuhan ya cokeng gak apa-apa mundurnya cuma sebentar but begitu anak panah itu dilepaskan larinya sangat cepat sekali yang penting disini adalah kita tidak boleh luput melihat sasaran harus selalu melihat visi dan impian selama kita melihat visi dan impian percayalah kita pasti aman Bapak Ibu tapi kalau yang kita lihat angin badainya yang kita lihat hujan lebatnya sementara atap kita itu tidak kuat asal-asalan ya bukan cuman bocor ambruk bisa saudara-saudara jadi pada malam hari ini mari kita pertanyakan pada diri kita masing-masing bagaimana seandainya tantangan itu datang tapi saya hanya katakan jangan takut jangan gentar selama kita berpegang teguh rat tangan Tuhan percayalah tantangan sebesar apapun pemenangnya tetap saudara semua haleluya ya boleh beri dapur tangan haleluya pemenangnya tetap saudara juga karena yang pegang kendali saya yakin tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatannya Bapak Yahweh selama saudara ada dalam genggaman tangannya siapa si yang mampu menjamah saudara tidak ada Bapak Ibu jadi yang kita butuhkan itu hanya pegang erat tangan Tuhan jangan dilepaskan kita paling bisa mengambil sebuah kalimat ekstrim dengan berkata begini paling penderitaanku tidak sampai 100 tahun kalau umur kita 100 ditambah umur yang ada apalagi umur orang sekarang kan paling 70 80 nah kalau umur kita sudah 60 kalau diberi kesempatan paling 20 tahun lagi selesai tetapi bisa lebih cepat juga kalau Yeshua datang makanya kita harus berpikir di dunia ini tidak lama kok dibanding saya menyangkal nanti dibalik kematian ada penderitaan yang jauh lebih lama karena tidak berjaman lagi sampai di sini paham Bapak Ibu jadi yang terpenting ayo kita pegang tangan Tuhan saja jangan melihat hal-hal yang buruk sama seperti ucapan saya awal tadi jangan melihat ke bawah melihat debu tanah terus dongakkan lihat ke atas ada Bapak Yahweh ada Tuhan yang siap menolong saudara saya tiap-tiap hari selalu berdoa untuk saudara semua baik saudara yang ada di tempat ini maupun para subscriber yang saya yakin subscriber pasti diberkati oleh Tuhan itulah doa-doa saya jikalau mereka sakit Bapak Yahweh kasih kesembuhan jikalau mereka kekurangan berkat Bapak Yahweh limpahkan berkatnya kemudian saudara-saudara hambatan bukan cuman datang dari atas tetapi hambatan yang datang dari samping yaitu apa angin angin itu adalah hambatan yang menghantam dari samping dan serangan angin ini jauh lebih dasyat daripada hujan selebat apapun mungkin rumah kehujanan tidak roboh tapi belum tentu kalau kena angin kena angin rumah bisa roboh apalagi saudara-saudara kalau ada pohon-pohon besar yang roboh karena angin dan menghantam rumah berapa banyak kita sering melihat datangnya angin puting beliung dan rumah-rumah pada hancur saudara-saudara masih bagus kalau di dalamnya tidak ada orang kalau dalamnya ada orang maka akan mati orang ini dan serangan yang datang dari samping ini itu adalah gambaran dari isu-isu negatif gerakannya sama seperti angin lama-lama semakin besar semakin kuat dan kekuatannya sangat dasyat dia bisa menghancurkan apa saja makanya hindari orang yang apa tukang gosip Bapak Ibu karena itu bisa meluas dan saya katakan bahwa penggosip itu kekuatan dosanya melebihi orang yang berjinah karena daya rusaknya itu lebih besar begitu juga dengan orang yang sudah mengerti nama Bapak Yahweh tetapi tidak mau memberitakan itu daya rusaknya melebihi orang yang berbuat jinah kenapa saya katakan demikian karena orang yang tidak memberitakan nama Yahweh apalagi kalau dia seorang pendeta yang sudah ngerti itu sebuah kebenaran maka berapa ribu jemaat yang akan binasa karena salah sesembahan oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih mari kita belajar untuk kita memiliki kekuatan yang teguh seperti pada awal tadi yaitu rumah yang memiliki fondasi yang kuat di atas batu karang sekarang kita melihat hal yang ketiga yang ketiga yaitu banjir banjir ini bicara tentang serangan yang datang dan menghantam fondasi atau dasar atau landasan banyak iman-iman saudara-saudara kita orang-orang Kristen yang karena tidak memiliki fondasi yang kuat iman mereka gugur ada yang pindah agama ada yang berurusan dengan dunia kegelapan karena fondasinya itu tidak kuat sekali lagi ini adalah serangan yang menghantam fondasi dasar iman kita oleh karena itu saya menganjurkan saudara belajarlah pola Ibrani yang saya ajarkan karena kalau kita menggunakan pola Yunani wah ada orang dari luar nyikat iman kita selesai saya ambil contoh saja kalau ada orang yang menyerang iman kita dengan mengatakan Yesua itu lahir tanggal 25 habis kita Bapak Ibu 25 Desember karena di kitab suci tidak pernah tertulis disitu yang tertulis justru Yesua lahir pada perayaan Sukat pada tanggal 15 bulan Tisri itu jelas tertulis oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih selama fondasi kita kuat kita tidak akan tergoyahkan saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu mungkin sekitar 15 atau 17 tahun yang lalu ketika saya memberitakan memberikan seminar di situ di situ ada seseorang yang tukang debat dia datang saya tahu orang ini tukang debat setelah saya selesai memberikan seminar nama Bapak Yahweh orang itu bertanya dia bertanya begini Pak Penita saya mau tanya apakah benar Yahweh dan Yeshua itu adalah pribadi yang berbeda saya menjawab tidak apakah pengajaran Pak Lukas mengenal tentang teritunggal saya bilang tidak langsung orang itu diem karena kalau saya bilang teritunggal dia akan ngoceh kemana-mana tapi saya katakan Tuhan yang saya sembah itu adalah Yahweh yang ehat Yahweh yang tunggal yang esah dia bisa menjadi apa saja bahkan menjadi sejuta fenomena pun bisa melalui kemah kuasaannya tetapi apakah dengan dia menjadi sejuta fenomena berarti ada sejuta pribadi tidak pribadinya tetap satu banyak orang yang ribut masalah teritunggal karena dia tidak paham dunia alam roh fondasi iman kita itu mesti kuat kalau fondasi iman kita tidak kuat tuh kena banjir habis kita Bapak Ibu fondasi itu dihancurkan oleh karena itu mari kita belajar untuk kita bertanya benarkah fondasi iman saya itu kuat kemudian Yeshua memberikan gambaran rumah yang didirikan di atas basir tiga hantaman serangan dari atas dari samping dan dari bawah itu harus kokoh kalau rumah ini mungkin didirikan di atas pasir kalau kena hujan mungkin dia masih kuat mungkin saudara-saudara kalau hujannya enggak gede kalau hujannya gede banjir apakah kuat tidak kentir rumahnya itu iya saudara-saudara rumahnya akan hanyut karena fondasinya hilang enggak ada fondasinya rumah itu bisa hanyut dan penghuninya bisa mati di dalamnya karena rumah itu roboh jadi Bapak Ibu yang terkasih dasar dari batu adalah dasar yang tidak bisa berubah dan kuat contoh dasar yang kuat itu adalah ketika kita membahas firman Tuhan itu polanya adalah pola Ibrani itu lebih kokoh daripada sumber dari Yunani Yeshua Hamasyah adalah dasar yang teguh yang tidak berubah dahulu sekarang dan selamanya itu dasar kemudian komitmen itu juga dasar tapi berbeda dengan dasar yang terbuat dari pasir dasar yang terbuat dari pasir itu artinya dasar yang bisa berubah rupa apa yang bisa berubah di dunia ini yang pertama adalah mata uang mata uang bisa berubah bisa apalagi sekarang ya kelihatan banget perubahannya mata uang bisa berubah artinya apa nilainya bisa hancur dasar harta juga bisa berubah sekuat apapun ekonomi dunia sekali waktu pasti akan gugur bapak ibu saudara yang terkasih oleh karena itu jangan jadikan harta menjadi landasan dalam hidupmu sekalipun kita membutuhkan harta paham kalimat saya kita memang butuh materi kita butuh harta kalau orang bilang gak butuh omong kosong emangnya kalau beli nasi pakai iman bisa gak bisa beli nasi ya pakai duit saudara jadi bagaimanapun materi tetap kita butuhkan tetapi bukan dan jangan pernah menjadikan materi sebagai landasan hidup kita kemudian yang kedua apa yang bisa berubah yaitu pangkat dan kedudukan ketika kita punya kedudukan tinggi punya pangkat yang tinggi misalnya jangan itu menjadi landasan atau menjadi backing pokoknya aku punya kemampuan oh pasti kuat enggak saudara-saudara karena pangkat itu juga bisa berubah kalau sekali waktu orangnya pensiun selesai gak selesai saudara-saudara punya pangkat punya kedudukan punya jabatan jadikan semuanya itu baik pangkat kedudukan harta sebagai buddha kita bukan tuan kita kalau kita menjadikan semua benda-benda yang merupakan pasir itu karena dia bisa berubah-ubah tidak menjadi di landasan hidup kita maka kita akan kuat nah saudara yang terkasih apalagi yang bisa berubah-ubah yang disebut pasir organisasi organisasi itu juga pasir loh saudara-saudara karena organisasi itu bisa berubah sewaktu-waktu dia bisa berubah dan itu tidak boleh kita unggul unggulkan barangkali kita ada di kelompok organisasi yang besar kita jadi jumawa kita jadi angkuh tapi sekali waktu organisasi itu hancur berubah maka kita sudah tidak punya nilai lagi oleh karena itu tetap jadikan landasan hidup kita itu Bapak Yahweh di dalam Yeshua Hamasiyah organisasi adalah pasir apalagi yang bisa saya sebut sebagai pasir yaitu janji manis manusia janji manis manusia itu juga pasir nyatanya banyak orang-orang kalau utang janjinya manis nggak oh manis ya tolong utangin saya nanti tanggal sekian pasti saya bayar pertanyaan saya berapa persen kira-kira orang-orang yang punya hobi hutang kemudian bisa bayar dengan tepat waktu berapa tidak ada selalu tidak tepat waktu oleh karena itu jangan jadikan janji manis manusia janji apapun itu bisa membuat kita kecewa ya bisa bikin kita kecewa karena yang namanya janji itu tidak harus bicara utang tidak harus tetapi ada seseorang yang berpacaran dia berjanji nanti nanti aku akan begini 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 tapi ternyata tidak ditepati saudara orang yang berbegang janji manusia dia pasti kecewa terus bagaimana dong ya sudah kalau memang tidak tepat ya sudah tidak apa-apa tidak usah marah amin tapi kita harus berkata kalau memang tidak mampu Bapak Yahweh sanggup untuk menolong saya amin itu Bapak Ibu jadi jangan kita janjinya tidak ditepati ngamuk ya pakai gitu hati kita dirubah dari kondisi luar kemudian apalagi kira-kira yang bisa disebut landasan pasir ayo apa kepandaian atau skill atau kemampuan kepandaian seseorang itu bisa berubah enggak bisa enggak usah jauh-jauh orang yang pandai luar biasa begitu kena setruk tangannya pengkor begini itu enggak bisa berbuat apa-apa berubah berubah orang kena setruk berubah semua kepandaiannya ngilang semua ya Bapak Ibu jadi kalau kita pandai kita cerdas jangan sombong katakan bahwa kemampuanku itu sebetulnya berasal dari Bapak Yahweh amin jadi justru kita pergunakan kepandaian kita selama kita masih punya kesempatan ayo berkarya sebanyak-banyaknya untuk Bapak Yahweh saya menganjurkan kepada saudara sekalian cobalah saudara bikin channel youtube ya channel youtube bikin supaya apa saudara itu juga bisa menjadi apa namanya pemasukan keuangan saudara kalau penontonnya banyak ratusan ribu oh itu pemasukannya jadi banyak saya kan pernah mengkotbahkan dulu bukan goreng tempe dibayar pakai dolar bayangin kita sendiri yang goreng kita-kita yang makan yang bayar pakainya dolar saudara saudara lah bagaimana bisa bisa saja orang goreng tempe di-shoting kemudian diunggah di channel youtube nanti kalau viewernya banyak yang nonton banyak kita dapat duit saudara saudara barangnya kita yang makan kita dapat duit mungkin saudara tidak punya ide saya tunjukkan saya kadang kalah tidak habis pikir di channel youtube itu ada apa namanya video yang sebetulnya itu tidak ada pendidikannya sama sekali tetapi penontonnya itu bisa jutaan bingung saya saya tidak perlu sebut di sini tidak enak nanti yang punya video nonton saya bisa dikritik tidak ada pendidikannya sama sekali saya lihat videonya juga paling cuman 3-4 menitan saudara-saudara nah 3-4 menit kalau di-upload kan tidak seberapa tapi kalau penontonnya banyak wah itu jutaan masuk bapak ibu saya nonton ini kadang saya nonton saya bilang ini apanya yang menarik ya tidak ada unsur pendidikannya sama sekali tapi penontonnya bisa banyak ya mungkin saya bilang ini keberuntungan mereka jadi saya menganjurkan ayolah coba bikin channel youtube bila perlu saudara bikin apa namanya informasi-informasi yang bagus saudara bisa informasikan kalau penontonnya banyak kan saudara dapat duit ya kan jadi kita perlu belajar mumpung masih ada kesempatan karena skill atau kepandean saudara sekali waktu akan berakhir saya menyadari saya masih diberi kesempatan hikmat oleh Tuhan untuk saya bikin video-video yang aneh-aneh dan saya akan terus berkarya supaya apa supaya ketika saya sudah tidak lagi mampu saya sudah berkarya paham bapak ibu jadi yang saya pentingkan bukan duitnya sebetulnya karena dulu waktu video saya di-ban sama youtube saya suratin youtube saya bilang kenapa video saya di-blokir saya kan bukan cari duit saya kan hanya untuk menyebarkan apa namanya materi kotbah saya kalau ternyata saya dapat duit ya itu sudah puji Tuhan kan begitu bapak ibu tapi tujuan saya bikin youtube atau bikin channel youtube itu bukan cari duit tapi menyebarkan kebenaran firman di mana-mana kalau ternyata penontonnya banyak dan saya dapat duit ya puji Tuhan tapi kan bukan itu tujuan utamanya bapak ibu kemudian berikutnya apa sebetulnya yang disebut sebagai pasir yaitu orang-orang yang sukses ingat masing-masing manusia punya punya waktunya sendiri kesuksesan keberhasilan seseorang ada kada luarsanya enggak ada kada luarsanya kada luarsa itu harus kita blok yaitu dengan cara apa masih ingat mengucap syukur dengan mengucap syukur kada luarsa kita akan semakin panjang bapak ibu karena kalau kita mengucap syukur kada luarsa kita kayak di blok diperpanjang kada luarsanya nah saya sudah menyampaikan hal ini beberapa waktu yang lalu sekarang yang perlu dipertanyakan apa yang menyebabkan hidup manusia dapat mengalami kesulitan saya merenungkan terus dan beberapa waktu yang lalu saya sempat counseling dengan seseorang ternyata saya menemukan sumber kegagalan dari manusia adalah karena mindset yang keliru jadi itu ibarat seperti orang mendirikan rumah di atas pasir akan ropoh seperti itu dan kalau sudah ropoh seperti itu untuk membangunnya akan lama sekali oleh karena itu jaga rumah rumah kehidupan kita jangan sampai ropoh kemudian kembali saya katakan mindset mindset itu meliputi beberapa hal saya sudah catat di situ yang pertama adalah attitude atau sikap yang kedua adalah behavior atau tingkah laku yang ketiga action atau tindakan yang keempat yaitu result atau hasil dan yang kelima adalah performance atau kinerja kinerja kita itu seperti apa apakah kinerja kita ada prestasi atau tidak kita tentu tahu bapak ibu bahwa kebutuhan manusia itu begitu banyak saya mempelajari orang yang sukses yang bernama Warren Buffett Warren Buffett ini dia menghabiskan waktu dalam satu hari dalam pengakuannya lima jam untuk belajar kalau kita kira-kira lima jam dipakai untuk apa ayo untuk apa lima jam kita pakai Warren Buffett dia belajar minimal lima jam tapi seringkali kita menggunakan hal-hal yang sia-sia yang seringkali kita buang-buang waktu saya juga mengutip seorang motivator keturunan Jepang yang bernama Robert T. Giyosaki wah ini luar biasa sudah sedara dia katakan bahwa kemiskinan itu bukanlah suatu kebetulan tetapi sebuah program yang sudah ada di pikiran manusia program-program mindset yang buruk itu harus disingkirkan saya mengutip beberapa kata-kata yang menarik yang saya bagikan dari Robert T. Giyosaki yaitu dia bilang apa apa yang sekolah ajarkan tentang uang tidak ada selain hanya sekolah ngajarin cara menghitung uang dan bekerja untuk uang alias sebagai karyawan Bapak Ibu dia katakan orang kaya membuat uang yang bekerja untuk mereka cuman sayangnya orang-orang di Indonesia kalau bicara uang itu terlalu sensitif ya saya bikin video The Law of Attraction saya bicara motivasi itu saja ada yang kritik saya lihat ada satu kritikan yang sangat pedas dia bilang Pak Lukas ini pemuja kekayaan katanya saya bilang saya pemuja Bapak Yahweh kekayaan tidak saya puja tapi saya butuh kekayaan saudara butuh kekayaan gak ya kalau saudara gak butuh kekayaan mungkin saudara yang ada di rumah tutup TV saudara jadilah orang miskin dan saya paling berdoa untuk saudara supaya saudara betul-betul jadi orang miskin yang tidak butuh kekayaan ya supaya saudara terasa rohani kalau saya beda saudara-saudara saya ingin rohani ya iya kaya ya iya matinya juga masuk sorga kan begitu betul gak ya boleh tepat tangan haleluya jadi kita harus seperti itu kenapa saya perhatikan ya budaya orang Indonesia dan Amerika itu beda kalau saya lihat orang Amerika dia tidak risih untuk mempromosikan diri betul orang Amerika tidak risih untuk menunjukkan ini loh aku punya kemampuan tapi kalau kita kalau kita mau ngomong coba pakailah saya saya orang yang begini kita risih saudara-saudara kenapa sih kok seperti itu saya pikir bisa jadi karena pengaruh dari kaum penjajah dulu sehingga kita ditindes dijadikan sebagai bangsa yang tidak berpotensi padahal sebetulnya orang-orang Indonesia itu potensinya hebat-hebat negara Indonesia adalah negara yang besar negara yang subur negara yang kaya raya tapi sayang kekayaannya disikat sama orang luar saya bersyukur Bapak Ibu kalau saya mendengar free pot itu tidak semena-mena seperti dulu ini sebagai bukti bahwa kita sebagai orang-orang Indonesia adalah orang yang merdeka orang yang tidak bisa dijajah mungkin negaranya merdeka tapi ekonominya belum tentu merdeka makanya kita harus berpikir hal-hal yang positif hal-hal yang besar karena hal-hal yang besar itu yang bisa membuat kita meraih kesuksesan saya kembali berbicara tentang mindset ini karena mindset itu penting sekali saya menemukan hambatan orang-orang untuk sukses saya menemukan disini ada beberapa hal yang pertama apa yang menghambat orang sukses yaitu latar belakang bagaimana mereka itu dulu dibesarkan ini saya kutip dari pernyataan Robert T. Kiyosaki dari sebuah buku yang berkata ayah kaya dan ayah miskin oh itu luar biasa buku itu menjadi bestseller sedara-sedara tapi setidak-tidaknya intinya cuma satu anaknya orang kaya itu gampang untuk mendapatkan kekayaan tapi anaknya orang miskin sulit untuk mendapatkan kekayaan kenapa karena dia dihambat dengan doktrin selalu berkata anak orang cari uang itu susah itu terus masuk sudah-sudah Robert T. Kiyosaki itu memiliki dua ayah satu ayah kandung yang punya titel PhD yang satunya lagi ayah kaya bukan ayah kandung tetapi ayahnya Mike namanya yang menjadi sahabatnya dia yang termasuk diangkat sebagai anak oleh ayahnya Mike menjadi ayahnya dia dididik dengan pola orang kaya dan akhir ujung-ujungnya adalah orang yang katanya punya gelar PhD dari sisi akademis tapi dia tidak bisa menjadi kaya justru ayah kaya ini dia tidak punya titel yang tinggi itu membuktikan bahwa latar belakang itu juga menjadi penentu kemudian yang kedua saudara-saudara yaitu lingkungan lingkungan itu bisa berupa budaya bisa berupa pendidikan kita dididik dengan cara seperti apa itu penting kalau lingkungan kita saja ngomongnya negatif terus kita pasti akan terpengaruh oleh karena itu belajarlah kita berusaha untuk kita tidak berada di lingkungan yang buruk lingkungan yang banyak mengucapkan kata-kata yang negatif kemudian juga masalah budaya kita juga harus memiliki gaya budaya yang baik dan pendidikan yang benar seperti saya katakan kalau bicara pendidikan tidak harus melalui pendidikan formal seperti yang tadi diceritakan oleh Robert Tekiyosaki dia tidak mendapatkan pendidikan secara formal dari ayahnya begini tidak tetapi dia justru lebih banyak menyerap dari orang tuanya yang kaya yang adalah ayah angkatnya kegigihan itu juga penting Bapak Ibu saya tadi melihat sebuah tayangan seorang anak muda dari Thailand yang menjadi pengusaha rumput laut namanya Tao Ke Noi saya pernah dengar perusahaan Tao Ke Noi Tao Ke Noi itu artinya Tao Ke itu kan pengusaha Tao Ke Noi itu artinya anak muda yang berhasil anak muda yang sukses pemiliknya itu bernama Top Itipat dari Thailand saudara bisa lihat autobiografinya gigih luar biasa dia sampai akhirnya memiliki omset jutaan dolar Bapak Ibu kenapa karena dia adalah orang yang gigih dia tidak percaya akan kegagalan dia memang penggemar game tetapi gamenya itu dipergunakan untuk mendapatkan uang banyak dia jual wah luar biasa itu salah satu contoh kemudian yang ketiga Bapak Ibu apa yang menjadi penghambat kesuksesan seseorang yaitu gaya berpikir pertanyaannya sekarang layak layak kita bicara kekayaan di kondisi sulit seperti sekarang sangat layak justru kondisi seperti sekarang ini kita bicara kekayaan supaya kita kaya makanya pertanyaan gampang layak gak kalau kita dalam kondisi seperti ini kok bicara kekayaan layak kalau tidak layak ya bikin yang ekstrim ya ayo kita bicara kemiskinan ya yang jadinya kemiskinan Bapak Ibu jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh kita harus menyadari perjalanan hidup kita itu masih panjang kita harus bisa survive kita mampu mengalahkan dunia ini kita harus bisa belajar dari kekeliruan kita salah satu diantaranya adalah orang yang banyak khawatir kekhawatiran itu menciptakan masalah kadang khawatir itu belum tentu terbukti kok tapi orang sudah belum apa-apa sudah ketakutan coba dulu orang mau buka usaha tapi ketakutan dulu nanti bagaimana gini coba dulu walaupun kita harus tetap hati-hati Bapak Ibu kemudian apa yang lain yaitu di masa lalu hidup di masa lalu sehingga tidak mau belajar dia tidak tahu bahwa zaman ini terus bergerak secara dinamis masa lalu gagal apakah berarti masa depan pasti gagal tidak jadi kalau hari ini mungkin saudara ada yang mengalami kegagalan saudara yang ikutin streaming saya malam hari ini di belahan dunia manapun engkaukah orang yang gagal itu jangan takut kegagalan masa lalu belum tentu terjadi di masa depan belum tentu jadi kita harus tetap berani untuk melangkah saya bacakan firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11 disana dikatakan sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu firman Yahweh rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan itu sudah jelas firman Tuhan jelas memberi tahu kepada kita bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan kesuksesan yang berikutnya sudah saudara kita tentu melihat orang yang memiliki mindset yang salah karena selalu berkata hidup itu susah dan menderita sejak masa kecil hidup terasa tidak adil saya pernah counseling dengan seseorang orang ini mengatakan begini Pak Lukas saya itu dari dulu kok hidupnya menderita terus sekarang saya sudah seperti ini kok ya tetap menderita saya bilang ubah mindsetnya dulu selama mindsetmu mundur terus repot yang lalu biarlah berlalu yang sekarang pandang visi dan misi kita jangan kita mengklaim aku hidup menderita sekarang pun menderita kalau kita ngomong seperti itu alam semesta akan berkata ya memang seperti itu alam semesta itu hanya tunduk pada ucapan kita kalau kita berkata aku sukses alam semesta juga akan berkata ya kamu orang sukses saudara yang terkasih mungkin saya bisa memberikan sebuah gambaran yaitu orang yang sedang hamil orang yang hamil itu kan capek betul gak saya gak pernah bisa hamil saudara-saudara ya tapi saya yakin orang yang hamil itu capek perutnya gendut kesana kemari begini ya kan apakah mungkin ketika capek taruh dulu di atas meja gitu ya gak bisa saudara-saudara mau kemanapun tetap dibawa berat betul gak berat gak sih yang jawab ibu-ibu mestinya saudara kalau hamil itu berat gak sih berat ya tapi yang dilihat bukan beratnya tapi hasil akhir dari perut hamil itu amin nanti aku akan punya anak yang cantik itu hasil akhirnya saudara-saudara jadi jangan kita lihat prosesnya ya proses berat it's okay no problem gak apa-apa namanya juga orang masih proses orang bikin roti juga mesti diproses betul gak mana ada orang bikin roti tau-tau jadi kecuali yeshua yeshua gak perlu ngocok pakai telur gak perlu pasang tepung gak perlu tinggal berdoa saja sudah banyak terjadi ya kan tapi selama proses jangan kita merasa kecil hati orang hamil itu lihat hasil akhir sekarang yang berikutnya ada orang yang punya mindset gini kenapa sih kok orang lain gak ngertiin aku kenapa ya ada gak orang yang model kayak gitu saudara banyak sekali jadi kenapa kita mesti pusing dengan orang lain pernah ada orang saudara orang ini mengalami banyak sekali hambatan ya kalau banyak hambatan dia biasanya karena dia gak ngerti motivasi dia minta tolong sama saya saya bantu saudara dua kali minta tolong lagi saya bantu lagi lama-lama saya jadi ATM lalu dengan alasan yang aneh-aneh saya bilang orang ini saya katakan sudah ini yang terakhir saya katakan begitu kamu harus belajar mengandalkan Tuhan nah sekali waktu dia WA lagi Pak luka saya butuh dana wah tinggal keluarin ya enak ya SMS paling berapa modalnya saya butuh dana dia sebut saya butuh 800 ribu tolong bantu saya karena orang tua saya sedang sekarat saya coba untuk diemin eh enggak berapa lama baru hitungan jam dia sudah langsung memfonis bilang ternyata Pak Lukas itu tidak punya hati nurani ya waduh kira-kira saya jadi tertarik enggak enggak saya bilang pantas kamu miskin gaya hidupmu kayak begitu ya baru terhenti berapa menit saja loh wah ternyata Pak Lukas tidak punya hati nurani dalam hati saya pantas kamu miskin karena begitu gaya hidupmu lalu apakah saya beri no tidak saya semakin tidak simpatik dengan orang-orang yang seperti itu sudah hidupnya cuma minta sana minta sini minta sana minta sini begitu enggak dapat vonis lagi sampai saya bilang gini kamu tahu saya punya usaha apa di luar saya enggak punya usaha apa apa langsung tahu saya enggak punya usaha apa apa saya bisa dapat duit kalau ada orang yang ngasih duit sama saya jadi saya itu dapat duit kalau secara fisik ada belas kasihan orang kasih uang saya lah kalau tidak saya tidak dapat duit jadi kalau kamu katakan belum apa-apa saja sudah Pak Lukas enggak punya hati nurani semakin enggak simpatik semakin saya katakan ya nikmatilah kemiskinanmu kita harus belajar juga disiplin dalam masalah pengeluaran amin jadi kita sebagai anak-anak Tuhan mesti belajar untuk semakin lebih maju sekarang yang berikutnya saudara-saudara apa yang membuat mindset itu yang bikin orang tidak sukses yaitu senang menunda-nunda waktu kalau bisa dikerjakan kenapa mesti ditunda ada satu pepatah yang cukup terkenal dalam bahasa inggris dikatakan don't wait till tomorrow what you can do today jangan tunggu besok kalau kamu bisa lakukan hari ini ngapain mesti tunggu besok gitu loh suka menunda waktu kita harus berpikir apa lah nunggu besok juga tetap yang ngerjain kita kok betul gak bapak ibu jadi kalau besok juga yang ngerjain saya yang ngapain kita mesti tunggu sekarang saja besok ada urusannya sendiri kan begitu dan yang berikutnya yang terakhir tidak percaya pada kemampuan diri sendiri coba buat sebuah pertanyaan emang kalau kita gak percaya pada diri sendiri terus kita mau percaya sama siapa ya kan bukankah Tuhan itu sudah memberikan kemampuan kepada manusia saudara yakin gak kalau saudara punya kemampuan yakin orang yang cacat saja diberi kemampuan kok saya lihat di video ada seorang perempuan tanpa tangan dua-duanya dia bisa sisiran semua pakai kaki dia bisa makan juga pakai kaki dia bisa masak bisa memperbaiki apa-apa pakai kaki saudara-saudara padahal dia gak punya tangan kita tangannya yang lengkap kok kenapa seperti itu nah ini kan yang perlu kita benai saudara gak punya percaya diri gak pede tapi sekarang saya beritahu saudara diberi kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan oleh karena itu nubuatkanlah hal-hal yang besar untuk dirimu sendiri dan percayalah kehidupan saudara tidak akan pernah sama lagi sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya kita tunduk kepala dan kita akan berdoa kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firmanmu biarlah apa yang kami sudah dengar kami boleh mempraktekannya dalam hidup kami sehingga kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapanmu terima kasih ya Tuhan inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yesuah Hamasiyah kami sudah berdoa amin haleluya ya ada pengumuman saudara-saudara kita akan dengar pengumuman ya ini pengumuman ya telah pulang ke rumah Bapak Yahweh yaitu Bapak Yaakob Bob Santoso umur 74 tahun meninggal hari Senin tanggal 2 November jam 8 malam jenasah disemayamkan di Dharma dan akan dimakamkan besok jam 9 pagi di TPU Kiriloyo upacara pemakaman hari kemis besok jam 8.30 pagi ya selesai ya sebelum kita tutup dalam doa saya mau bertanya adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah kita pada malam hari ini kalau ada bisa berdiri di tempat ada ya kalau tidak ada kita akan akhiri kebaktian kita karena kenapa saya ngomong begitu karena mereka mulutnya ditutup semua jadi gak tahu ya ayo kita bangkit berdiri kita akan tutup dalam doa mari kita akan berdoa kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak malam hari ini selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya sebentar lagi jemaatmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing kami mohon jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasihmu terima kasih ya Tuhan inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah kami sudah berdoa mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat kohanim haleluya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Shalom. 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 Ku menarik disertai derai air mata memanggil namamu yang lain Tuhan segala kemuliaan hanya hatiku menarik disertai derai air mata memanggil namamu yang lain Tuhan segala kemuliaan hanya hatiku Hatiku menarik disertai derai air mata memanggil namamu yang lain Tuhan segala kemuliaan hanya hatiku Tuhan segala kemuliaan hanya hatiku menarik disertai Terima kasih telah menonton!